Halo Foyugravers, kita jumpa lagi kali ini dalam sesi unboxing produk. Nah, untuk kali ini kita akan unboxing untuk produk CN50BZ. Untuk lebih lengkapnya lagi, mengenai spek, klitor, dan kita langsung tes produknya berikutnya. Baik, langsung aja kita unboxing produknya. Jadi, ini ya Foyugravers, di dalam kemasannya. Nah, ini untuk lampunya, CN50BZ. Jadi, lampu ini bisa untuk di-color. Jadi, warnanya bisa untuk putih dan juga kuning. Di sini juga terdapat untuk bracket punya, jadi bisa untuk mengatur sudut cahaya yang diinginkan. Bisa diarahkan gitu ya, jadi waktu masuk di stand gitu. Terus, kemudian di sini juga ada pengaturan untuk sudut lampunya. Jadi, bisa untuk fokus cahaya. Jadi, bisa untuk menyebar ataupun fokus pada spot yang diinginkan ya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini ya. Oke. Kemudian, di sini juga ada remote-nya. Nah, jadi untuk lampu ini disediakan remote. Jadi, bisa diatur dari jarak jauh. Kemudian, ya, tentu saja ada kabel power-nya ya. Jadi, di kabel power-nya ini sudah terdapat untuk tombol on-off lampu. Lampu ini juga dilengkapi oleh color filter. Jadi, selain lampunya sendiri memiliki dua warna, juga ada color filter. Jadi, ada warna yang lainnya juga ya. Ada warna merah, kuning, umu, biru, hijau, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kita langsung test produk ini. Baik, langsung di sini kita test produknya. Jadi, kita pasang di stand. Nah, kemudian di sini juga yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bracket U-nya untuk mengatur sudut cahaya yang diinginkan. Jadi, bisa naik turun kayak gini ya. Jadi, bisa diatur secara vertikal. Oke. Misalnya kita sudah dapat sudut yang kita inginkan, maka kita bisa langsung kunci. Langsung kunci dengan diputar ya. Sudutnya. Oke. Terus, untuk menyalakannya, di kabel power, ada tombol on-off-nya. Jadi, kita coba. Kemudian, kita atur untuk, nah, ini untuk warna. Jadi, bisa dua warna. Dikolor ya, untuk warna kuning dan juga warna putih. Terus, kemudian, juga ada timber-nya. Jadi, bisa atur untuk besar kecilnya kekuatan cahaya yang di luar. Oke. Kemudian, ada remote-nya juga. Oke, guys. Langsung aja kita tes cara mengatur lampu dengan remote. Dan, disini di tombol remote-nya. Yang atas untuk tombol power ya. Disini untuk on-off lampunya. Jadi, disini ada tombol ccp-plus untuk mengatur warna dari lampunya. Nah, kalau kanan, plus-plus, ini dia warna putih. Dan, bambu di kiri, ccp-minus. Jadi, dia untuk mengatur ke warna kuning. Klik tahan ya. Supaya lebih cepat prosesnya untuk berubah ke warna kuning. Dan, kanan, untuk perna putih. Dan, kanan, Nah, maka dia akan beransur-ansur ke warna putih. Kemudian, yang di tombol atas untuk besar-kecilnya kekuatan cahaya yang keluar ya. Jadi, untuk semakin terang atau semakin terang. Kalau yang di atas, semakin terang. Yang di bawah, semakin terang. Nah, kita tahan. Seperti itu. Kalau yang di atas, ke atas, dia akan semakin terang. Ini untuk untuk penopnya yang lampu di belakang. Kalau misalnya nggak pakai remote. Yang sebelah kanan, yang berwarna mirah ini. Nah, ini untuk mengatur besar hasilnya cahaya. Jadi, kalau ke kiri, semakin pelak. Semakin terusuk. Yang ke kanan, maka semakin terang. Untuk yang warna kuning. Ini untuk mengatur warna dari lapunnya. Jadi, cahayanya akan semakin ke kuning. Kalau ke kiri, jika kita putar ke kanan, maka akan semakin ke warna putih. Terus, di sini juga kita bisa mengatur untuk fokus cahaya yang keluar. Jadi, kalau kita alatkan ke dari sudut sini ya. Dari sudut sini kita alatkan ke kanan. Maka, lingkaran atau fokus cahayanya akan semakin kecil. Semakin fokus ya. Nah, kalau kita alatkan ke kiri, maka dia akan semakin menyebar. Jadi, untuk maksimal spotlight yang bisa kita dapat dari lampu ini. Segini ya guys. Oke. Kalau untuk cahaya yang menyebarnya. Atau floodlight-nya. Kita peroleh maksimalnya. Oke. Dia cukup menyebar. Cukup besar. Ini untuk maksimal floodlight-nya. Jadi, cahaya yang menyebar sampai gini ya. Tapi, kalau misalnya teman-teman mau dapat yang lebih luas lagi. Yang lebih menyebar lagi ya. Lampunya bisa dimundurin ya. Jadi, dimundurin dari objek yang akan diberikan cahaya. Otomatis dia akan menyebar semakin luas. Cuma ya itu tadi konsekuensinya. Maka, cahaya yang semakin menyebar akan tidak terlalu fokus dan tidak terlalu terang ya. Di titik pusatnya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan color filter ya. Dari lampu CN50BZ. Jadi, di sini di ujung lensa dari lampunya ini. Nah, ini ada lampu yang bisa kita buka. Di sini tempat kita untuk memaksa filter-nya. Ini kita coba pilih warna merah ya. Kita coba pilih warna merah ya. Nah, ini kita sudah pasang filter yang berwarna merah. Jadi, kita bisa atur dimmer-nya. Nah, seperti ini. Kita coba untuk filter yang berwarna biru ya, teman-teman. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk kita atur dimmer-nya yang di full ya. Full power. Di sini juga yang lampunya sendiri kan ada dua warna untuk putih dan kuning. Nah, di sini juga kita bisa kombinasikan dari filter yang sudah kita pasang dengan warna kuning dari lampunya sendiri. Nah, jadi di sini kita coba atur. Nah, kita ubah lampunya ke arah kuning. Nah, makanya jadinya akan seperti ini. Jadi, untuk setiap filter juga bisa kita kombinasikan dengan warna kuning. Warna dasar lampunya ya, teman-teman. Jadi, untuk lampu ini CN50GZ untuk lampu yang sebesar itu ya, teman-teman. Jadi, lampu ini 50W. 50W, terus kemudian untuk belum minus flux-nya 5.000 lumen. Terus kemudian untuk masa guna dari lampu LED-nya sendiri yaitu 50.000 jam. Jadi, kalau dikalkulasikan 50.000 jam ini, kalau kita nyalakan non-stop dengan full power yang besar, bisa sampai 5 tahunan. Tapi kan tentu saja kita tidak menyalakan lampu ini secara terus-menerus ya, selama 24 jam. Juga, lampu ini ada garansinya. Oke, baik. Cukup segitu saja ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di produk selanjutnya.